Halo cofrens, ada soal menarik nih. Berikut ini adalah diagram batang jumlah siswa yang diterima di sebuah SD negeri. Nah, yang ditanyakan adalah penerimaan siswa terbanyak terjadi pada tahun. Kemudian yang kedua, rata-rata jumlah siswa yang diterima di SD tersebut adalah berapa siswa. Untuk menentukan soal A dan juga soal B, kita lebih baik baca terlebih dahulu datanya. Kita di sini tahun 2001, perhatikan kita tandai dengan warna merah di sini ada 50 siswa. Kemudian tahun 2002, kita tandai dengan warna biru ada 60 siswa. Tahun 2003, kita tandai dengan warna hitam ada 55 siswa. Kenapa 55 siswa? Karena jika kita perhatikan, skala yang ada pada garis vertikal ini adalah 10. Maka jika setengahnya tinggal kita tambahkan 5 dari 50. Jadi 55 siswa. Kemudian tahun 2004 ada berapa nih? Tandai dengan warna coklat ini adalah 70 siswa. Dan tahun 2005 ada 50 siswa, kita tandai dengan warna biru. Nah tinggal kita lihat nih, yang paling tinggi diagram batangnya yang mana? Tepat sekali tahun 2004. Maka siswa terbanyak terjadi pada tahun 2004 karena batangnya paling tinggi. Tepatnya adalah 70 siswa. Kemudian untuk mencari rata-rata, kita tahu bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Maka tinggal kita jumlahkan saja data dari tahun 2001, tambah tahun 2002, tambah tahun 2003, tambah tahun 2004, tambah tahun 2005 dibagi dengan banyak datanya dari tahun 2001 ke tahun 2005. Jadi ada 5 tahun. Maka 50 ditambah 60, ditambah 55, ditambah 70, ditambah 50 dibagi dengan 5. Karena sudah berada dalam prioritas yang sama, maka kita mulai dari yang paling kiri. 50 ditambah 60 adalah 0, tambah 0, 0, 5 tambah 6, 11. Jadi 110, 110 ditambah 55 adalah tepat sekali, 165. Kemudian 165 ditambah dengan 70 adalah 235. Lalu 235 ditambah 50 adalah 285. Maka 285 dibagi dengan 5 adalah 2 dibagi 5 tidak bisa. Maka 28 dibagi 5 adalah dapat 5. 5 dikali 5 adalah 25. Kita kurangi tersisa 3. Nah 3 dibagi 5 tidak bisa. Maka 5 turun jadi 35 dibagi 5 adalah 7. 7 dikali 5 adalah 35. Kita kurangi sisanya adalah 0. Maka dapat disimpulkan nih bahwa rata-rata jumlah siswa yang diterima di SD tersebut adalah 57 siswa. Yeay, selesai deh kofrens. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!